Ratusan sopir truk logistik kembali menggelar aksi mogok jalan di terminal Seri Tanjung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin sore. Aksi ini dipicu oleh aturan pemerintah Provinsi Bali yang mengharuskan sopir repites mandiri jika masuk ke Pulau Bali. Aksi mogok jalan dilakukan oleh ratusan sopir truk logistik tujuan Bali. Aksi dilakukan di pos cek poin COVID-19 terminal Seri Tanjung, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memprotes kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang mewajibkan sopir repites mandiri sebelum masuk Bali. Kebijakan tersebut dinilai memberatkan sopir karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Biaya repites 300 hingga 400 ribu rupiah dengan masa berlaku tujuh hari. Para sopir meminta kebijakan tersebut dihapus atau repites disediakan secara gratis oleh pemerintah. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan terus mogok dan tak akan mengirim logistik ke Pulau Bali. Jadi kami sebagai pengemudi merasa keberatan karena kami ini lintas, jadi nggak sekali tog ke Bali. Mungkin seminggu sekali kita ke Bali. Jadi kalau seminggu sekali ke Bali, satu belum sempat kali, berapa yang harus kita tanggung? Ini kan sangat berat sekali. Meski mendapat protes keras dari sopir, pemerintah Provinsi Bali hingga kini tetap mewajibkan sopir truk harus repites. Terima kasih.